Halo Sobat Lopper Media, Anda yang sedang atau ingin belajar User Interface dan User Experience pasti bertanya, apa perbedaan UI dan UX? Namun manakah yang lebih penting antara UI dan UX? Apakah bagus di salah satu elemen saja sudah cukup atau perlu keduanya? Nah, dalam video ini kita akan menjelaskan perbedaan UI dan UX. Pengertian UX Proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk Anda. Pengguna jadi mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Komponen UX ini meliputi berbagai fitur-fitur yang disediakan pada produk. Struktur desain, navigasi penggunaan produk, aspek visual desain, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. UX juga meliputi bagaimana menentukan branding, konten, dan belajar copywriting yang sesuai dengan target pengguna Anda. Pengertian UI UX adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memberindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kekuasaan pengguna. Namun, tak hanya harus indah, UI juga harus murah digunakan. Beberapa komponen UI diantaranya adalah komponen tombol, ikon tipografi, tema, layout, animasi yang tampil pada produk, dan visual interaktif lainnya. Semua komponen UI tersebut didesain dengan berfokus pada keindahan dan kemudahan pengguna. Jadi pengguna dapat menikmati produk Anda. Dan kembali ke topik utama, berikut adalah perbedaan UI dan UX. Dari segi pandang tujuan desain, UI bertujuan untuk mencantik tampilan produk sedangkan UI untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk. Dari sudut proses desain, Dari UI memerlukan sistem reset sedangkan UX merancang sketsa desain dengan wireframe dan prototipe. Dari sudut komponen desain, UI meliputi warna, gambar, dan video animasi, typografi, button, dan visual interaksi lainnya, sedangkan UX seperti fitur-fitur struktur desain dan navigasi, termasuk juga tampilan interface, copywriting, hingga branding. Dari segi tools yang digunakan, UI menggunakan spesifikasi utama desain grafis seperti Flinto, Principal Framework, Adobe Illustrator. Sedangkan UX menggunakan spesifikasi utama prototyping, seperti Sketch, In Fashion, Figma, Adobe XD, dan Axure. Dari sudut skill yang dibutuhkan, UI membutuhkan skill desain grafis, kreatif thinking, convergent thinking, desain branding. Sedangkan UX membutuhkan reset, critical thinking, kreatif thinking, analysis, problem solving, dan wide framing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!